Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang-juan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat teman-teman semua Kalian sukses semua di tahun ini ya teman-teman Amin, mantap jiwa ya Dan kita baru saja memasuki di mana menjelang Out Session ya teman-teman ya Kita bisa dikatakan mini Out Session kali ini ya Mungkin setelah halving akan masuk ke medium ya Atau apa ya nanti kita lihat bersama-sama perkembangannya ya Oke tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang di mana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya kan Untuk keadaannya di sini Bitcoin masih stabil ya di level 42 ribu something Dan kalau kita lihat untuk Alcoin juga Apa ya Kurang-kurang bagus juga ya untuk perkembangannya di siang hari ini teman-teman Masih terpantau sama seperti tadi pagi Merah merona-rona alias meronta-ronta teman-teman ya Akan tetapi di sini teman-teman ada kabar bagus nih ya Ada good news nih buat para holder Siba Inu ya kabarnya cukup Lumayan bagus meskipun belum terasa di efek harga saat ini Tapi ini menjadi sesuatu hal yang cukup menarik untuk long term gitu teman-teman ya Yang di mana kalau kita lihat untuk Siba sendiri juga mengalami koreksi Sebesar 1,57% per video ini dibuat Karena overall juga mengalami koreksi Siba juga masih di range kepala 9 dengan 5-0 di belakang koma Dan di sini teman-teman untuk presentasi range-nya ya Dia udah mulai naik kembali ke level 16 Ya naik turun kejar-kejaran sama ICP ya teman-teman ya Oke kita update terbaru tentang Siba Inu langsung kita bahas ya Oke kita lihat dulu ke Siburn teman-teman Di mana bond accumulation for Sibarium ya Di sini kalau kita lihat teman-teman Udah ada sekitar 100 jutaan ya Ini 100 juta atau berapa ini? Iya 100 juta ya Jadi kalau kita lihat teman-teman ya Di sini kalau kita lihat total block daripada Sibarium Transaksi daripada Sibarium bond value ya Dan kalau kita lihat overall akumulasi daripada Siburn Ini sudah berada di area 1 juta 427.153 juta bond ya teman-teman 1 juta 4 bukan juta sih ya Gimana ngomong ya ya 1,4 juta gitu aja teman-teman ya Untuk total transaksi di Sibarium memang mengalami perlambatan Karena memang transaksi di Sibarium mengalami downtrend juga Mengalami penurunan dari 7 jutaan teman-teman ya 7, sekian juta something lah ya Saat ini berada di level 1 jutaan Dan kalau kita lihat untuk nilai USD ya teman-teman ya Atau dolarnya di sini sekitar 938,81 ribu dolar Nah untuk presentasi goal rise-nya teman-teman Sudah masuk dalam ambang batas pembakaran Ya kita tinggal lihat saja nanti pembakaran yang akan terjadi di Sibarium Pembakaran kedua di tahun 2024 ini Tepatnya di bulan Januari Nanti akan berapa kita update-kan buat teman-teman ya Semoga saja ya lebih tinggi dari kepada kemarin Amin Nah ini adalah info yang cukup menarik teman-teman Dimana dikutip dari YouTube Ya bahwasannya Robinhood nih Menambahkan miliaran Sibaino ke holding Oke ya Jadi ini sangat menarik teman-teman Data on-chain mengisyaratkan akumulasi Sib Oleh Wells atau pemegang saham besar Nah yaitu sih Robinhood teman-teman ya Jadi di sini berdasarkan data Arkham Intelligent Robinhood raksasa pialang saham Tampaknya baru-baru ini meningkatkan simpanannya di Sibaino Mata uang kripto bertema anjing terbesar Kedua berdasarkan kapitalisasi pasarnya Jadi penggemar Sibaino bernama Lola ya DX menarik perhatian pada fakta Bahwa simpanan Sibaino Robinhood telah bertambah miliaran Siba Dalam 24 jam terakhir Mengutip data dari Arkham Intelligent teman-teman Nah dimana si kripto Lola ini teman-teman ya Dia mengatakan nih bahwasannya Tweet Robinhood Saya kemarin menunjukkan 36,4 triliun Sibaino teman-teman ya 36,4 triliun Sibaino di Robinhood Dari data yang disediakan oleh Arkham Dan sekarang dalam waktu kurang dari 24 jam Mereka memiliki sekitar 36,6 triliun Siba Ya 231 miliar Siba ini Ditambahkan pada pertukaran itu Mereka terakumulasi Sementara threads terakumulasi Dimana Bitcoin sumbernya ada di Ini ya platform Arkham Mintelis Apa ini dot com ya Intinya kalian bisa masuk ke kripto Lola ya kan Akun X nya Kalian masuk disini ada ya kan Platformnya atau link platformnya Untuk tracking tersebut teman-teman Dan disini teman-teman sehari sebelumnya 16 Januari Para penggila Siba Memperhatikan fakta bahwa Kepemilikan dompet daripada Robinhood Telah tumbuh dari sekitar 35 juta Siba Menjadi 36,4 triliun Siba Inu Maksudnya mungkin 35 triliun ya teman-teman ya Dan disini pada saat penulisan Angka ini menurut Arkham Intelligent Explorer ya telah meningkat Menjadi 36,6 triliun Siba Senilai 350,34 juta US Dollar Ini berarti penambahan Sekitar 230 miliar token Siba Inu Dalam 24 jam terakhir Jadi arus bersih Siba Inu Juga melonjak nih sekitar 1,5 ribu persen Meskipun ketidakpastian masih ada Data on chain mendukung narasi akumulasi Siba Yang dilakukan oleh Wells Atau pemegang saham besar Misalnya Siba menggambarkan lonjakan arus beris Atau arus bersih teman-teman Sorry ya Lonjakan arus bersih Pemegang besar sebesar 1542 persen Berdasarkan data dari Intodeblock Indikator arus bersih Pemegang besar memberikan wawasan Tentang perubahan posisi Para Wells dan investor Yang memiliki kepemilikan Siba Dalam jumlah besar Meskipun demikian Lonjakan arus bersih Apa? Bersih seringkali dianggap sebagai Indikasi akumulasi dari Pemain besar atau Wells Indikator pause lain Arus masuk pemegang besar Juga meningkat sebesar 181 persen Menunjukkan aktivitas pembelian Seiring dengan lesunya harga Siba Inu ya Nah dikala harga daripada Siba Inu Mengalami downtrend Penurunan Ya selagi mereka-mereka masih yakin Dengan Siba Pasti mereka akan melakukan Yang namanya DCI Dollar Cost Averaging Atau melakukan Akumulasi lah Cicil gitu teman-teman ya Nah Kenapa Wells ini mau Melakukan pencicilan Sekelas exchanger juga Melakukan DCI gitu teman-teman ya Atau akumulasi Ya mungkin mereka kan Memiliki data yang lebih akurat Dibandingkan kita semua ya kan Apalagi juga Mereka melihat potensi Sekelas Siba Inu Yang tabenya token mem Berevolusi Bukan sekedar mem Ya kan Karena menawarkan sesuatu hal Yang di luar nurul juga Hanya sekedar token mem Tapi bisa Menawarkan sesuatu hal Yang cukup amazing Teman-teman ya Makanya Disini Kalau saya pribadi Untuk long term pun Masih oke gitu Kalau untuk Siba Inu Meskipun saat ini Harganya kurang baik Teman-teman ya Akan tetapi dikala Kripto mengalami crash Seperti ini Itu sebenarnya Momentum yang pas Buat kita mencari Aset Atau permata Intan berlian gitu Dalam skenario kripto Ya dalam artian Kita bisa melakukan Mencari altcoin Yang mana nih Berpotensi Ketika buleran Dia mengalami Pumping 10 kali lipat Ya kan 5 kali lipat Atau 100 kali lipat Gitu teman-teman ya Kita bisa melakukan Reset Ya bukan hanya Di Siba Kalian bisa Reset di altcoin Lainnya juga Teman-teman ya Jadi banyak teman-teman Yang bertanya juga Bang kok kita Nggak kaya-kaya ya Ya Sebenarnya gini teman-teman Kalau kita berinvestasi Di sport market Ya Kita harus bisa Ngikuti siklus Ya kalau kalian ingin Kaya instan Teman-teman ya Selain Pilihara Tuyul Ada satu hal Yang bisa membuat Kalian kaya instan Tapi juga bisa Membuat kalian Kere instan juga Ya Yaitu kita cari Aset Yang masih berbasis Di DEX Yang mungkin baru Lahir sejam Dua jam Baru lahir Sehari Dua hari Ya Memang Kalau kita mencari Aset seperti itu Income yang kita dapatkan Luar biasa Di luar nurul juga Tapi Resiko yang Diberikan juga Di luar nurul Ya kan Bisa Kita kaya dadakan Bisa juga Kita ya Kita kerehuri dadakan juga Teman-teman ya Jadi buat kalian semua Ya Untuk para pemegang Siba Harap Sabar aja Teman-teman Dalam artian Kita melihat Progresnya juga Sudah cukup positif Untuk Siba Inu Kita melihat Perkembangannya juga Positif untuk Siba Inu Toh kita hanya tinggal Menunggu Bullrun Oke Mungkin ini dulu ya Semoga bermanfaat Tetap disclaimer Dan salam cuan Terima kasih telah menonton